Puluhan sumur milik warga di Dusun Curah Ancar, Desa dan Kecamatan Rambi Puji, Kabupaten Jumber, Jawa Timur menyusut. Debit air terus berkurang dari hari ke hari. Bahkan air sebagian sumur keruh dan mengeluarkan bau tak sedap. Sebagian besar ketinggian debit air dari dasar sumur hanya berkisar antara 30 hingga 50 cm. Penyusutan debit air sumur terjadi sejak sebulan terakhir. Warga sudah menggali sumur lebih dalam, namun air yang keluar tidak banyak. Kondisi itu membuat warga kesulitan memenuhi kebutuhan air bersih setiap hari. Warga pun terpaksa membeli air isi ulang untuk masak dan minum. Sedangkan untuk mandi dan mencuci dialihkan ke sungai. Penyusutan air sumur diduga karena memasuki musim kemarau. Depit air rata-rata 30 cm sampai 50 cm. Sedangkan di sini warga rata-rata pengrajin tempe. Yang mana air sangat dibutuhkan. Apabila air sangat dibutuhkan tidak mencukupi, mereka tidak bisa memproduksi usahanya. Itulah kesulitan warga-warga di RW 12 RT3 Cura Ancar Desa Ramitugi, Kecamatan Ramitugi. Penyusutan air sumur juga membuat produksi tempe di desa setempat terganggu. Ya, kadang ada, kadang tidak, gitu. Ambilnya dari mana? Dari sumur? Ya, kalau ada setimbak. Kalau habis, tidak ada-ada, abis diam tuh ke orang banyak. Ya, terus kalau produksi tempe apa cari dari air ini? Ya, kalau nimbun, setiap hari ngangsuh, satu jam ngangsuh. Nimbak itu lupa, nimbak. Habis itu taruh, tidak ada lagi, diem, nunggu lagi, gitu. Warga berharap pemerintah turun tangan dan mendistribusikan air bersih kepada warga.